Dan produk ini tuh no brand ya guys ya, tapi cukup lumayan bagus banget, udah kayak gitu warnanya pink lagi Halo, Assalamualaikum, welcome to my channel youtube, Icaja, hi guys Nah, jadi di kesempatan video kali ini, saya mau unboxing Senuk Travel So ya, kalian bisa lihat sendiri, ini saya beli dengan harga 17 dolar Dan ini cukup lumayan panjang guys Nah, jadi hari ini saya pakai tas cukup lumayan besar, jadi ini bisa masuk Nah, di dalamnya tuh ada sendok, karpuk, chopstick, and you know guys, ini harganya 17 dolar guys Dan produk ini tuh no brand ya guys ya, tapi cukup lumayan bagus banget, udah kayak gitu warnanya pink lagi Nah, jadi buat kalian yang hobi makan di luar, nah ini recommended banget, jadi kayak sendok travel kayak gini wajib banget harus di bawah Karena kalau kita makan di luar itu kan ya, sendok, karpuk, chopstick itu kan bekas buat makan orang, terus nanti buat makan kita kayak gitu Gimana ya, jadi kayak was-was gitu, sometimes saya juga kadang makan di restoran, pernah ngalamin sendok, karpuk itu masih berminyak kayak gitu guys, masih lengket kayak gitu Dan itu tuh membuat diri saya tuh gak nyaman gitu loh, ya kan, coba deh bayangin Kita makan di salah satu restoran ya, terus sendok, karpunya, itu chopsticknya, itu lengket banget kayak masih ada minyak-minyak Jadi kayak nyucinya kayak gak bersih gitu, coba bayangin Masa sih kita mau makan kayak gitu, yang ada malah tambah gitu Jadi ini wajib banget, sendok-sendok travel kayak gini wajib banget di bawah ya buat kita, kamu, you are me So, yang hobi makan di luar wajib banget guys So guys, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya Karena kita kan gak tau ya, orang-orang di luar sana itu pada makan di restoran Dan kita gak tau mereka itu ada penyakit apa kayak gitu ya kan Terus sendok, karpu, chopstick itu kayak dimix kayak gitu kan Bekas makan orang, dicuci terus nanti di saat kita makan, dipakai kita kayak gitu Jadi alangkah baiknya demi menjaga kesehatan kita lebih baik kayak gini guys Ya, bawa sendok travel kayak gini So guys, jadi sendok travel ini size-nya cukup lumayan panjang Jadi kalau misalkan kita pakai mini bag, ini sendok travel kayak gini gak bisa masuk guys Karena ini makan tempat, terus udah kayak gitu panjang gitu kan Tapi di next video, saya bakal unboxing or review sendok travel yang ukurannya size-nya mini banget Jadi kayak sesuai dengan kayak mini bag gitu Oke, so guys langsung aja yuk kita makan Nah, jadi disini saya cuma memakai sendok sama garpu aja Jadi chopsticknya gak saya pakai Tambahin kayak sambal, rasanya jauh lebih enak gak ya Tambahin ini guys, 2 sendok kayaknya Mas, I don't know I think 2 sendok Ini gak terlalu pedes, you know, ternyata Oke Wow Wow And then aku cobain tambahin ini guys Ini tuh seperti acar Kayak dilemin kayak nanas gitu loh Semoga rasanya tambah enak ya Biar habis nih saya makannya Oke guys, ini sudah saya campurin Rata rasanya berubah gak ya Bismillahirrahmanirrahim Tambah enak Saya cobain sedikit lagi ya, tambahin nanti Berang peta soalnya Oke Jadi ini hari ini Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Ini di lidahku kurang cocok Tapi saya coba mau habisin ya Karena aku gak suka membuang-buang makanan Dan bersih ke kipua Suma dengkan Suma dengkan Suma dengkan Suma dengkan Hmm Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menonton Tidak habis guys Udah full banget sih Tidak habis And you know sebenarnya isinya tuh ya Mie nya tuh dikit Jadi dia lebih banyak Kuahnya aja Udah full banget Oke guys jadi ini Saya makannya udah selesai So sendok sama garfunnya Kita bersihin terus kita masukin lagi ya Nah jadi ini saya mau bersihin Paket tisu aja Jadi nanti kalau udah nyampe rumah tinggal cuci lagi So guys jadi Kalau kalian baru beli Sendok travel Itu sebelum digunakan harus dicuci dulu ya Jangan langsung digunakan Jadi ini sendoknya sebelumnya Udah saya cuci di rumah Nah Sudah bersih kita masukin Jadi ini salah satu alasan saya Kenapa saya wajib banget Kalau mau makan di luar Bawa sendok sendiri Kayak gini Karena saya hobi banget kan Makan di luar kayak gitu Ya gak hobi sih Tapi suka suka makan di luar kayak gitu Karena pengen Nyi jipin-jipin Dari berbagai restoran Dari berbagai menu kayak gitu Nah jadi sering banget Saya kalau makan di restoran Sering banget ya Itu dapet sendoknya itu Kayak lengket Masih berminyak Kayak gitu guys Jadi rasanya tuh kayak gak nyaman Masih kotor gitu guys Jadi saya berpikir Kok kayak gini terus ya Yaudah lah aku mau cari Sendok travel kayak gitu Nah akhirnya aku dapet ini nih So guys Jadi di next video Saya bakal unboxing Sendok travel Yang saiznya lebih kecil dari ini Jadi bisa ditaruh Menu bag gitu Oke Oke guys Thank you very much for watching my video See you later for next my video please Don't forget to subscribe ya guys Bye